Sekarang gini aja Saya Alhamdulillah saya ada uang 50 juta Ini uang saya Saya akan berikan kepada siapapun Yang bisa menunjukkan kepada saya Satu ayat Al-Quran Atau satu hadis yang berbunyi Dilarang mengucapkan selamat datang Kalau anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis Doang, tolong tunjukkan kepada saya Dalil di dalam Al-Quran Wapun hadis yang bilang Bahwasannya main HP itu halal Tolong tunjukkan ke saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-temanku semua Saudara-saudara seiman setanah air Para netizen, para subscriber Yang selalu Berbahagia Dan dimuliakan oleh Allah SWT Fenomena akhir tahun Kita selalu dihadapkan oleh Perdebatan Terkait Masalah Mengucapkan hari Natal Terhadap Umat Kristiani Kita selalu Berdentangan Atas Bagaimana Hukumnya Mengucapkan Natal Mengucapkan selamat Natal Terhadap Kaum Nasrani Seperti contoh Dalam video Abu Janda Yang Akan memberikan Uang sebesar 50 juta Terhadap orang Yang Bisa Memberikan Rujukan Ataupun hadis Atau Ayat-ayat yang Menunjukkan bahwasannya Ucapan Natal Itu Haram Ada lagi Yang menyatakan Bahwasannya Akan memberikan 10 juta Jika ada Hadis Atau ayat Yang mengatakan Jika ada Yang menghalalkan Juga akan Diberikan 50 juta Nah Lalu Bagaimana Menurut kalian Teman-teman semua Untuk lebih jelasnya Mari kita Mendengarkan Tuh Wajangan Budayawan Yaitu M.H. A.N.A.J. Namun Sebelumnya Tekan tombol subscribe Jika Anda Mendukung Jawab ini Dan Bagikan Ataupun Share Jika Anda Ini Bermanfaat Untuk Rakyat Indonesia Mengucapkan hari Natal Oke Mengucapkan hari Natal Ada beberapa hal Pertama Kalau sambal Mengucapkan Natal Terus jadi orang Kristen Dan Begitu Nulis Selamat Duh Kok Kristen Pandang Oke Ini Upamanya Pak Dubes Mantu Terus Ada resepsinya Panjeningan Sampai yang diundang Beliau Untuk hadir Ke resepsinya Itu Sampai yang harus Setuju Enggak Sama Menantunya Kok itu Tau menantunya Bojang Sana Misalnya gitu Harus setuju Nggak Meskipun Tidak setuju Kan tetap Datang Bahwa Dia punya Menantu Siapa Kan Urusan Urusan Beliau Kita Hormati Beliau Mantu Bahwa Mantunya Anda Tidak Cocok Tidak Masalah Jadi Kalau Anda Mengucapkan Natal Apakah Anda Harus Setuju Isinya Natal Bisa Karep 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 Pokoknya Saya Ngombyomi Saya Ingin Bersopan Santun Sama Anda Perkara Muat Tanya Itu Urusan Bukan Begitu Dua Nomor Tiga Hubungannya Natal Sama Akidah Kirsten Itu Apa Apa Hubungannya Natal Itu Kan Ulang Tahun Nah Bisa Apakah Kalau Anda Mengucapkan Natal Berarti Anda Setuju Bahwa Tuhan Kok Ulang Tahun Itu Anda Terus Gitu Anda Itu Budaya Ulang Budaya Ibadah Muamala Itu Ibadah Muamala Bukan Ibadah Amal Loh Mereka Sendiri Tidak Mengatakan Itu Teologi Itu Budaya Christmas Itu Budaya Bahkan Industri Kan Begitu Jadi Ya Gimana Ya Nggak Apa Apa Enggak Apa Mengucapkan Cuma Kalau Ingin Menghibur Orang Yang Melarang Ya Jangan Ucapkan Bilang Sama Dia Saya Ingin Mengucapkan Cuman Kasian Sama Kamu Banyak 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 Tidak Masalah Sedang Masalah Gitu Loh Kan Tidak Harus Setuju Kita Sekali Lagi Tidak Harus Setuju Dan Natal Tidak Hubungannya dengan akidah sekarang gini kalau gitu saya langsung mohon maaf ini mohon izin ini jangan sampai ada yang sakit hati kan lakum dinukum waliadin artinya apa bapak-bapak ibu-ibu kalau kita kalau makna katanya artinya bukan makna artinya harafi aja lakum dinukum artinya bagimu agamamu bagiku agamaku sentar belum jelas kali mati Apakah kamu mengakui bagimu agamamu itu adalah agama Hai ngetingan gini aja saya sobat aja saya mengertikannya begini kalau bagimu itu agama silakan tak ada masalah tapi bagiku ini agama itu bukan kalau diteruskan cuman kan kita harus Aizah al-khafirin kita tuh tidak boleh bersikap keras kepada mereka kita bersikap tegas tegas itu itu pun di surat al-maidah bukan 51 tapi tiga ayat al-maidah ayat 54 Allah mengatakan kalau ada yang murtad diantara kalian maka aku akan mendatangkan kaum yang baru yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku mereka bersifat adilah kepada sesama muslim dan mereka bersikap Aizah kepada yang kafir